Di dunia ini ada orang-orang yang memiliki nasib baik, namun ada pula yang hidup serba kekurangan. Tentu saja hidup dengan nasib yang kurang beruntung bukanlah pilihan, terlebih anak-anak. Tapi tak dapat disangka, anak-anak ini ternyata memiliki jiwa bertahan yang luar biasa. Perjuangan mereka bahkan harus menjadi teladan bagi semua orang, termasuk orang dewasa. Pemirsa, kami telah merangkum beberapa kisah anak-anak tersebut dalam 7 Perjuangan Mulia Anak-anak versi On The Spot. Yang pertama adalah bocah laki-laki berusia 10 tahun bernama Mo Suwangi. Tak seperti usianya, bocah asal Jangsi, Tiongkok ini memiliki jiwa yang besar. Ia rela bekerja keras demi kesembuhan sang ayah yang didiagnosa menderita leukemia. Rasa tanggung jawab besar membuat bocah yang baru duduk di kelas 5 sekolah dasar ini memutuskan untuk mencari nafkah. Biaya pengobatan sang ayah diperkirakan tidak kurang dari 600 ribu yuan atau setara dengan 12 miliar rupiah. Keadaan ekonomi keluarga yang kekurangan membuatnya bekerja keras mengumpulkan kardus dan barang bekas di jalanan untuk dijual. Uang yang diperoleh dari hasil menjual barang bekas akan digunakan sebagai biaya pengobatan sang ayah. Tak hanya bekerja, Mo juga mengurus semua pekerjaan rumah seperti memasak, menyapu, mengepel lantai, serta mencuci. Mo juga merawat serta menjaga nenek dan adiknya. Dari hasil menjual barang bekas, Mo mengaku telah mengumpulkan 37 yuan atau setara dengan 720 ribu rupiah. Meski jumlahnya masih jauh dari uang yang dibutuhkan, namun Mo tak menyerah dan akan terus berusaha mendapatkan kesembuhan untuk ayahnya. Pada 27 Januari 2006, pemerintah Tiongkok memberikan penghargaan tinggi pada bocah bernama Zhang Da. Di antara sembilan orang peraih penghargaan itu, ia merupakan satu-satunya anak kecil yang terpilih dari 1,4 miliar penduduk Cina. Yang membuatnya dianggap luar biasa adalah perhatian dan pengabdian pada ayahnya. Senantiasa kerja keras dan pantang menyerah, serta perilaku dan ucapannya menimbulkan rasa simpati. Sejak ia berusia 10 tahun, anak ini ditinggal pergi oleh ibunya yang sudah tidak tahan lagi hidup bersama suaminya yang sakit keras dan miskin. Kondisi ini membuat Zhang yang waktu itu belum genap 10 tahun untuk mengambil tanggung jawab yang sangat berat. Ia harus sekolah, mencari makan untuk ayah dan juga dirinya sendiri. Hasil bekerja sebagai tukang batu, ia gunakan untuk membeli beras dan obat-obatan ayahnya. Ia juga tetap merawat sang ayah dengan penuh kasih dan rasa tanggung jawab yang besar. Foto yang menggambarkan kesibukan seorang gadis cilik berusia 5 tahun yang sedang menyapu jalanan merebak di dunia maya. Foto-foto yang berlatar tempat di daerah Li Ziyuan di Longhui, kota Shaoyang, Provinsi Hunan ini adalah seorang gadis kecil bernama Xia Meiling. Kedua orang tua Xia Meiling bekerja di pabrik pakaian di Guangzhou. Karena itulah ia diasuh oleh neneknya yang bekerja sebagai petugas kebersihan. Xia Meiling sering mengikuti sang nenek yang telah berusia 64 tahun tersebut saat bekerja di akhir pekan. Nampaknya gadis kecil ini tak berdiam diri. Ia selalu membantu sang nenek melakukan pekerjaannya. Ia sadar, ia tak boleh berdiam diri. Tangannya yang mungil sigap menyapu dan memasukkan sampah ke dalam tempatnya. Siapa yang tak ingat dengan kisah Tas Ripin? Bocah berusia 12 tahun asal desa Gunungurah, kecamatan Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah ini harus hidup sendiri dan mencari nafkah untuk ketiga adiknya. Ia harus meninggalkan bangku sekolah dan bekerja di sawah agar adik-adiknya bisa makan. Ayah mereka pergi bekerja di Kalimantan bersama kakak tertuanya, sementara ibunya meninggal akibat tertimbun longsor saat sedang mencari pasir satu tahun sebelumnya. Setiap hari, Tas Ripin harus bekerja di sawah dengan mencangkul, membersihkan sisa-sisa padi, serta menanam padi. Para tetangga sekitar yang simpati dengan keadaan Tas Ripin pun kadang sering membantu memberikan nasi maupun lauk pauk. Tak hanya bekerja, pagi sebelum berangkat ke sawah, Tas Ripin harus memasak nasi dan sayur untuk adik-adiknya. Dia juga harus mencuci pakaian, menyapu, serta memandikan adik-adiknya. Tak lupa ia mengajak adik-adiknya sholat dan mengaji di musola depan rumahnya. Kisah Tas Ripin yang terangkat melalui media masa dan media sosial mengetuk rasa kemanusiaan. Simpati mengalir untuk meringankan beban bocah 12 tahun yang terpaksa menghidupi tiga adiknya itu. Tak hanya uang, rumah Tas Ripin juga direnovasi. Bantuan berupa hewan ternak, baju, dan makanan pun diterima oleh anak-anak ini. Sungguh berat perjuangan Balita Mungil ini. Meski masih berusia dua tahun, Xiao Xiao harus mengumpulkan sampah plastik untuk membiayai operasi jantung yang ia derita sejak lahir. Selama berbulan-bulan, Balita asal Tiongkok ini melakukan hal tersebut. Ia mengumpulkan sampah berupa botol plastik yang kemudian dijualnya kembali. Usahanya ini sangatlah berat karena dokter mengungkapkan bahwa operasi tersebut akan berhasil jika dilakukan sebelum usianya menginjak tiga tahun. Biayanya pun tak sedikit. Dokter menyebut angka sekitar 200 juta rupiah yang tentu bukan angka yang kecil bagi keluarganya. Xiao Xiao juga dibantu sang ibu dengan membuka usaha menjahit. Sementara itu, hasil yang didapat Xiao Xiao dari mengumpulkan sampah plastik masih jauh dari kebutuhan. Meski demikian, Xiao Xiao dan ibunya tak pernah patah semangat. Suara anak berusia 10 tahun berama Wang Junji terpaksa harus menjadi tukang tambal bantruk setelah keluar dari sekolah. Wang Junji tinggal di Provinsi Guizu dan melakukan ini karena kondisi keluarganya yang tidak mampu untuk menyokolahkannya. Nasib Wang Junji memang tidak semujur teman-temannya yang lain. Wang putus sekolah karena faktor ekonomi dan pihak sekolah mengeluarkannya karena dinilai hasil akademis pelajaran yang jelek. Bocah celik ini akhirnya memilih bekerja menjadi tukang tambal bantruk dan truk di bengkel pamannya. Beberapa waktu lalu setelah berhasil mengumpulkan sejumlah uang, Wang mencoba kembali mendaftar sekolah. Namun pihak sekolah menolak karena nilai yang Wang dianggap jelek. Meski demikian, Wang tetap memimpikan ingin sekolah dan bisa belajar kembali seperti teman-temannya. Yang terakhir adalah kisah bocah 10 tahun asal desa Karangmulian kecamatan Cihara, Lebak, Banten Selatan. Bocah mulia ini bernama Siti. Meski masih berusia belia, ia tak sungkan membantu ekonomi keluarga dengan berjualan bakso keliling. Ia harus bersusah payah menenteng dagangannya menyusuri kampung dari siang hingga petang. Setelah 4 jam berkeliling, Siti akan nerima upah dari bakso yang ia jajakan. Rutinitas ini ia lakukan sejak 2 tahun lalu, setiap hari sepulang sekolah. Gadis kecil ini harus melakukan semua itu karena sang ayah telah wafat saat usia Siti baru 2 tahun. Sementara sang ibu hanya buruh cangkul dengan upah ala kadarnya. Untungnya Siti bukan bocah cengeng. Kondisi itu telah membuatnya menjadi sosok anak perkasa dan tabah. Pemirsa itulah ketujuh perjuangan mulia anak-anak versi on the spot. Bagaimana aksi kudanil menyelamatkan hewan lain? Seperti apa aksi kesetia kawanan monyet saat menolong teman yang tersengat listrik di rel kereta api? Saksikan informasi selengkapnya hanya di Trans7.